Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asyara Studio Channel dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang kabar penting di tanggal 5 Mei 2021 Hadapan di tanggal 5 Mei 2021 KPM PKH wajib tahu kalau ingin bantuannya cair nanti di tahap ketiga Dan apakah bantuan PKH tahap 3 akan dimajukan di bulan Mei? Kita akan bahas di video ini teman-teman semuanya Namun sebelum ke pembahasannya Khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tip-tip bermanfaat lainnya Dari kami secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tip-tip bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini Saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melipah rezekinya Amin, amin, ya robbal, amin Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua Jadi ada apa di tanggal 5 Mei 2021 nanti? Jadi teman-teman sosial semuanya Tanggal 5 Mei 2021 nanti Merupakan persiapan pencairan PKH tahap 3 Sekaligus ada penentuan bagi KPM PKH Mengenai dilanjut atau tidaknya bansos PKH tersebut Yang akan diterima nanti Jadi teman-teman semuanya Tanggal 5 Mei nanti adalah Batas final atau closing Untuk pemutakhiran data bagi KPM PKH Dimana pemutakhiran ini sebagai acuan untuk penyaluran bantuan PKH tahap 3 nanti Dan dimana untuk pemutakhiran data ini dilakukan oleh SDM PKH Kemudian ada informasi sangat penting bagi kalian ya Dan wajib kalian ketahui Yakni ada 3 kriteria utama yang wajib dipenuhi Bagi keluarga penerima manfaat PKH Supaya bantuan PKH-nya cair di tahap 3 nanti Tiga kriteria wajib tersebut adalah Yang pertama Pertemuan kelompok atau P2K2 Atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Yang biasanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan Jadi kalau ada KPM PKH yang tidak ikut pertemuan ini Paling banyak 3 kali berturut-turut Maka sanksinya bisa dihapus kepesertaannya Atau diberhentikan kepesertaannya Kemudian kriteria yang kedua Yang wajib dipenuhi oleh KPM PKH agar tetap cair Adalah verifikasi kesehatan Verifikasi ini ditunjukkan kepada KPM PKH Atau anggota keluarga penerima manfaat PKH Yang ada komponen ibu hamil atau badita Dimana ibu hamil dan balita Berhak menerima layanan kesehatan Kuna peningkatan gisi anak maupun ibu hamil Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga Yang harus dipenuhi oleh KPM PKH Adalah verifikasi pendidikan Verifikasi ini ditunjukkan kepada KPM PKH Yang mempunyai komponen anak sekolah Mulai dari tingkat SD Sampai dengan tingkat SMA atau SLTA Untuk verifikasi pendidikan Minimal ketidakhadirannya adalah 80% dari hari efektif Jadi teman-teman PKH semuanya Hal ini harus kita ketahui ya Karena Bila KPM PKH tidak memenuhi Salah satu dari kriteria tersebut di atas Maka sanksinya Kepesertaan PKHnya bisa ditangguhkan Atau bahkan bisa dicabut Artinya di tahap 3 nanti Bantuannya bisa tidak cair Kemudian informasi penting selanjutnya adalah Bila teman-teman yang kemarin di tahap 2 Menerima bantuan PKH Namun tidak sesuai dengan komponen di keluarganya Harap segera melapor ke pendamping PKH Supaya bisa dimutakhirkan datanya Agar nantinya di tahap 3 Bantuannya sesuai dengan komponennya Besarannya ya Pertanyaan terakhir Apakah di tanggal 5 itu Selain pemutakhiran data Apakah benar untuk bantuan PKH Juga akan dipercepat pencairannya Yaitu di bulan Mei 2021 Jadi teman-teman semuanya Hingga saat ini Belum ada informasi resmi Tentang percepatan penyaluran Bantuan PKH ya Dari Kementerian Sosial Tahap 3 tentunya Jadi kita masih berpedoman Pada jadwal resmi Yaitu bantuan PKH Akan disalurkan 3 bulan sekali Yakni Januari April Juli Dan juga Oktober 2021 Jadi untuk jadwal penyaluran PKH tahap 3 Itu tetap pada Bulan Juli 2021 Yang dipercepat hanyalah Bantuan Sembako Atau BPNT ya Yang bulan Juni Dimajukan ke bulan Mei 2021 Hingga di bulan Mei nanti Untuk bantuan Sembako Jadinya dobel Nah di rekan-rekan sosial semuanya Kiranya cukup sekian Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan Notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya Dari kami secara gratis Dan akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh